Jelang libur tahun baru 2024, penumpang perangkat di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat juga kembali meningkat pagi tadi. Sebanyak 42 ribu lebih tiket keperangkatan telah terjual sepanjang libur panjang tahun baru. Menjelang libur tahun baru, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Senen dan stasiun Gambir meningkat. Sebanyak 42 ribu tiket terjual sepanjang periode liburan tahun baru, dengan keperangkatan terbanyak pada hari ini sebanyak 23 ribu tiket. PT KAI menyiapkan 34 perjalanan kereta api dari stasiun Senen. Rata-rata untuk tujuan favorit kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Cirebon, dan Tegal. Selain moda transportasi umum, puluhan ribu warga memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menghabiskan libur tahun baru di sejumlah kota. Di ruas tol Cipularang, kepadatan arus kendaraan keluar Jakarta terjadi pada Sabtu pagi, tepatnya di kilometer 67 perbatasan Karawang Purwokarta sebelum gerbang tol Kalihurip utama. Ribuan kendaraan pribadi yang mengarah ke Bandung hanya dapat melaju sekitar 20 hingga 30 kilometer per jam. Untuk pengurai antrian di gerbang tol Kalihurip, Jasa Marga membuka 8 gerbang transaksi arah Bandung. Menurut kepolisian, puncak kepadatan arus kendaraan terjadi pagi ini atau 2 hari jelang tahun baru. Sementara arus kendaraan di arah sebaliknya relatif normal.